Atau kunci elemen Group elemen ini biasanya kalau kita mau memperbesar Memperkecil gambar secara bersamaan Group elemen, jadi harus di group Baru diperbesar, diperkecil Itu caranya tekan objeknya Sambil shift yang ada di keyboard Shiftnya ditahan, tekan objek yang lain Shiftnya ditahan, tekan objek yang lain Baru kita besarkan bersama-sama Itu group elemen Ini biasanya kalau memperbesar satu per satu Itu agak repot, tapi untuk memperbesar Bareng-bareng dengan elemen-elemen itu Dia akan lebih mudah ketika menggunakan Tombol shift Yang kedua kunci elemen Nah kunci elemen ini Bisa digunakan untuk Supaya gambar background Biasanya background itu gak geser-geser Kadang kita tuh menggeser objek tapi belakangnya Dikut kegeser, nah ini menggunakan kunci Saya akan coba Nah ini saya akan coba memperbesar Objek-objek ini kan ukurannya udah sama nih Bapak-Ibu Objek yang A Objek yang logo loop Ini kan dipilihnya satu-satu Bapak-Ibu pencet di keyboard tombol shift Dan tulis Baru kalau kita perbesar Semuanya akan ikut perbesar Dengan ukuran tidak perlu memperbesar satu per satu Baru di klik lain kita baru paskan lagi Nah itu caranya Itu gunanya untuk tombol shift Satu lagi ini Bigground-bigground saya ini Ini saya kunci loh itu Di sebelah kanan Kalau ini dibuka dia bisa kegeser-geser Gak teratur gitu Jadi biasanya kalau mau edit ini malah edit yang belakangnya kegeser Makanya kalau ada objek-objek yang tidak perlu Tidak perlu digeser-geser lagi Seperti bigground Kita lakukan kunci posisi Di sebelah kanan Kalau di klik dia gak mungkin untuk geser-geser Udah gak bisa Jadi kalau bigground-bigground ini udah gak bisa Kecuali yang ini bisa nih Karena gak di kunci Tapi kalau misalnya saya kunci juga Jadi dia udah gak bisa geser Diklik dia gak bisa geser Itu kalau di kunci Ini penting banget Satunya adalah nge-group elemen Satunya adalah meng-kunci elemen Group elemen dan kunci elemen Yang pertama tadi Sokat keyboard Yang kedua Itu adalah group elemen dan kunci elemen Nah yang ketiga nih Kan saya bagikan tiga